Oke baiklah kakak-kakak sekalian selamat malam untuk kita semua berjumpa lagi di pertemuan tatap maya yang kelima. Sebelum mulai saya ingin kakak-kakak semua seperti biasa membuka dulu mic-nya kita keluarkan suara dulu sebagai tanda masuk ke kegiatan. Terima kasih. belajar untuk bergerak malam ini kak Andi siapa ya yang mulai kali ini kak untuk balap ini karena Pak Indra Pak Indra Pak Indra terima kasih selesai amin 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 terima kasih Kak Inta sedang mimpin udah kali ini Kakak kita hari ini 45 menit saya akan membagikan screen dulu apakah sudah muncul kakak-kakak belum belum masih otw sudah-sudah sudah kali ini kita kembali ke modul 1.1 namun bukan materinya mundur ya Kakak ya kita melanjutkan materi 1.1 namun modul dua materi ya jadi materinya modul 1.1 tapi setelah nanti dua modul itu di 1.2 dan 1.3 juga ada proses refleksi ini ditetapanya tiga buatkan pemahaman 2 modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru pejoka ini kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera kecuali dalam situasi tertentu oke kalau kameranya harus mati kemudian mematikan mikrofon hadir sebutuhnya menghargai waktu bersama memaksimalkan fitur chat klik resen sebelum bertanya dan yang paling penting ini gangguan teknis adalah hal yang membelajar tujuan pertemuan kita kali ini untuk tujuan luasnya seperti biasa adalah memfasilitasi pembelajaran pejoka yang berpusat pada murid secara efektif bermakna menyenangkan dan refleksi pencapaian akhir pelatihan diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru pejoka sehari-hari ini pelatihan maksudnya pencapaian akhir dari modul 1.1 ketujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk peranigma perubahan diri guru pejoka serta diharapkan mampu satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid kedua mengimplementasikan dan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda secara khusus nanti pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini dari tiga modul ke belakang kita lanjutkan ada dua agenda pada kegiatan hari ini yaitu pertama analisis tulisan refleksi kemudian berbagi hasil analisis refleksi kita mulai dengan analisis tulisan refleksi sebentar kak ini tadi kelewat analisis tulisan refleksi nanti selama 15 menit kemudian berbagi hasil analisis selama 20 menit pembukaannya 5 menit dan penutupannya 5 menit total 45 menit rencana kelihatan kita hari ini kita langsung saja ke analisis tulisan refleksi kakak-kakak sekalian di sini sudah ada 6 pertanyaan total ada 13 seat pertanyaan di jumpboard kakak-kakak isi di jumpboard saya sudah tuliskan semua pertanyaannya isi di jumpboardnya dengan format nama dan jawaban singkat ya kakak-kakak ya langsung saja isi semua semua seatnya tidak perlu buru-buru waktu kita 15 menit dengan 13 seat rata-rata 1 seat 1 menit artinya kakak-kakak bisa mikir dulu dengan jawaban singkat menggunakan sticky note jangan lupa dituliskan namanya ya kak ya ini saya akan bagikan link jumpboardnya di kolom chat sebentar masih loading oke sudah saya bagi di kolom chat yang mau sudah siap silahkan langsung mengisi kakak-kakak oke silahkan mulai mengisi di kolom chat pertanyaannya sudah ada di sana pertanyaan sudah ada di jumpboardnya jangan lupa ditulis namanya dan jawaban singkat di sticky note ya menggunakan sticky note pertanyaan pertamanya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai 1.3 oke kak Andi boleh dipindah ke laptop waktu kita 15 menit untuk mengisi ini oke kak Firdaus langsung saja isi link jumpboardnya kak Firdaus saya bagi lagi di kolom chat terima kasih 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 Terima kasih. 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 tujuh lapan selamat menikmati 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 cerita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih namun peristiwa yang menikmati jadi lebih baik jadi dalam dalam kegiatan selamat menikmati menikmati bagi seharusnya refleksi menikmati 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 kalau tidak menikmati 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 bagaimana menikmati menikmati untuk menikmati refleksi yang lebih baik menurut saya itu berusaha untuk mencoba metode refleksi yang lain jadi kan ada banyak metode dalam tulisan-tulisan refleksi nah dengan mencoba metode yang lain tadi nanti akan memberikan pembelajaran yang baru dan membuat kita lebih lebih apa ya lebih menguasai lebih menguasai dalam penulisan refleksi seperti itu kak oke terima kasih kak Reddy dua pertanyaan lagi keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya oh ini ya nah ini ada hubungannya tadi dengan pertanyaan keberapa tadi masalah keterampilan tadi kak jadi ke menurut saya kerampilan yang saya butuhkan itu dengan itu bisa lebih menghayati seperti itu kak menghayati kegiatan-kegiatan refleksi ini seperti itu kak dan dari itu kita bisa menghayati menghayati lebih dalam ya kak ya bentar pak siap nih terakhir nih apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru pejoka yang reflektif oh pertanyaan terakhir ini punya kak Reddy nih oke boleh diceritakan kak Reddy jadi upaya untuk mengastikan bahwasannya saya bisa menjadi guru olahraga guru pejoka yang reflektif bagi saya tadi kegiatan inti dari kegiatan refleksi itu yaitu kita mampu mengambil setiap apa mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang dilalui jadi itu menurut saya untuk menjadi guru olahraga guru yang reflektif kita harus mampu untuk mengambil pelajaran pada setiap pengalaman yang telah berlalu begitu kak terima kasih kak Reddy satu lagi ini kira-kira siapa saja yang bisa membantu saya untuk menjadi guru pejoka yang reflektif nih sudah ada jawabannya nih gimana nih rekan sejauhan dan murid membantu kak Reddy nih boleh diceritakan ya rekan sejauhan itu jadi itu sangat berpengaruh ya jadi dari sana kita bisa minta pertolongan seperti itu ya minta pertolongan dari sejauhan untuk menilai sejauh apa sih kinder guru olahraga seperti itu kemudian juga tidak bisa kita lepaskan murid dari situ juga murid ada bisa memberikan umpan balik ya terkait dengan pembelajaran yang yang telah kita lakukan untuk mereka jadi disitu mendorong kita yang reflektif itu kan dan dari murid seperti itu oke terima kasih kak Reddy kata cerita tentang refleksinya kakak-kakak yang lain ada yang mau berkomentar atau berbagi ceritanya tentang refleksi di sisa waktu yang ada ini kakak-kakak silahkan ada yang mengomentari ceritanya kak Reddy tadi bagaimana kak Reddy berefleksi selama ini atau mau berbagi cerita tentang refleksinya sendiri tentang tantangan dan lain-lain boleh resen kakak-kakak adakah Santi boleh Santi siap terima kasih terima kasih kak Molana dan kak Reddy berbicara refleksi bagi guru olahraga itu sebuah pembelajaran yang baru tapi dengan adanya PKG ini kemudian ada yang dari CGP ini menjadi pembelajaran bagi kami kalau kami di CGP kemarin terbiasa dengan 4F model refleksinya nah dengan adanya PKG ini menjadi pengalaman dan wawasan baru ilmu yang baru karena mendapat model refleksi yang baru kalau berbicara perasaan pasti yang pertama tantangan karena adanya model-model refleksi baru kemudian refleksi ini kita terapkan di dalam kegiatan kita pembelajaran di kelas kalau selama ini mungkin refleksi itu mengulas kembali kalau kita di PCUKT mengulas kembali ayo nak tadi kita belajar apa apa yang sudah kalian terima kira-kira tadi teknik vaksinnya ada berapa yang sudah bapak jelaskan nah itu yang sebenarnya itu sudah bentuk refleksi cuman refleksi yang bagi kita refleksi yang pemula belum ada model-model yang terbaru yang kita peroleh tantangan kalau menurut saya tantangan kedepannya refleksi ini kita pelajari model-modelnya dari bentuk model satu sampai ke model berapa kemarin ada model topi yang paling terakhir lampiran yang kita peroleh itu sebuah tantangan yang baru gitu dan kita terapkannya di pembelajaran nah lebih lebih bertantang lagi apabila refleksi ini kita imbaskan ke rekan guru sejauhan baik di PCUK maupun di itu sih tambahan bagi saya kak terima kasih terima kasih kak Andi sudah berbagi ya tentang pendapatan pengetahuannya yang jelas kakak kak refleksi apapun yang kita pelajari apapun yang kita pelajari gak gak ada tidak berguna jika tidak dipraktekkan ya kak kak ya yang paling penting adalah dipraktekkan ditulis itu akan lebih efeknya akan lebih dasyat kalau ditulis kalau perlu ditulis disimpan di ruang di meja kita kita bisa lihat sebagai pengingat kita sehari-hari atau di ruang di kamar kita itu akan sangat dampaknya akan sangat terasa kak kak ya karena ketika menulis kita memikirkan ketika kita taruh kita melihat itu akan lebih dasyat tidak hanya dalam pembelajaran di JOK dalam kehidupan kita itu akan berefek kita kita yakin dengan itu saya yakin kakak juga percaya dengan efek dari refleksi ini karena sehari-hari pun kita sudah terbiaksa berefleksi hanya saja tidak tertulis dan tidak berstruktur kalau kak tadi saya pinjam bahasanya refleksi pemula refleksi pemula seperti itu jadi kalau kita mau yang yang lebih pro ya seperti itulah ditulis dan didalami seperti gayanya Kak Redi tadi menunggu waktu yang benar-benar kita bisa fokus ya mungkin kalau kita yang umat muslim misalnya pada saat sholat malam selesai sholat tulis refleksi untuk kita praktekan gitu itu akan lebih dahsyat efeknya saya kira begitu barangkali ada kakak-kakak yang lain mau berbagi satu orang lagi deh berbagi tentang refleksinya dan juga apa yang didapat karena setelah ini kita hanya tinggal melakukan saja refleksi tidak ada lagi pembelajaran tentang refleksi temuan khusus membahas refleksi tidak ada lagi kakak-kakak silahkan barangkali ada yang mau berbagi temuannya dari materi refleksi ini satu orang lagi gimana Kak Wahyu barangkali lama tidak dengar suaranya kak Wahyu apa bisa dengar suara saya kak Wahyu isi isi gak iya kak Denny terima kasih kak Maulana isi berbagi berdasarkan hasil pengalaman jadi apa yang disampaikan teman-teman yang lain itu sudah sangat baik cuman ada satu hal yang ingin saya tambahkan di sini terkait dengan refleksi ketika kita melakukan refleksi kita mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi itu sendiri kadang peserta didik kita juga mengalami kendala dalam melakukan refleksi dari apa yang mereka dari proses yang kita lakukan mengaitkan dengan materi modul 1.1 sampai 1.3 saya sendiri sangat terbantu dengan materi ini karena prinsipnya dari materi refleksi ini saya bisa mengkaji apa yang telah saya lakukan apa yang saya dapatkan dari materi-materi modul 1.1 dan 1.1 sampai 1.3 ini terbantu 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 dengan refleksi ini dan membantu kak Denny mengkaji modul 1.1 sampai 1.3 selama pembajaran kita kak Denny yang mengimbaskan rekan-rekan guru di wilayahnya masing-masing nantinya oke kakak-kakak saya mau konfirmasi lagi kak Satria dan kak Susilo apakah ada masuk ke ruangan ini kalau kak Ulfa tadi sempat masuk sebentar dan hilang lagi kak kak Satria dan kak Susilo tidak ada ya kakak-kakak ya baik kakak-kak pertemuan kita hari ini sudah cukup sedemikian saja sebelum kita tutup boleh dipoto bersama kak Andi bisa dibuka kamera ya kakak-kakak yuk buka kameranya kawahid 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 mana pak wahid nih ini dulu donton timnas bentar lagi timnas mulai nih 1 2 3 1 2 3 oke terima kasih kak Andi terima kasih kak terima kasih kakak-kakak baik terima kasih koska terima kasih terima kasih kak terima kasih t voce wayh cepatnya